Saya tinggal di Kampung Pulo sejak lahir dari tahun 1958. Dulu waktu saya dagang di Kampung Pulo, sampai dagangan saya tuh macam sembako, beras, dan lain-lainnya tuh ya, sampai terendam air. Tapi sekarang, sejak saya pindah ke Rusuna, wajah di negara barat, saya tetap berdagang. Namun yang saya rasakan sekarang ini, saat ini, ketenangan yang saya cari dan dagangan saya juga bisa diperbesar. Kalau di sana kan kadang-kadang di got itu kan, di solokan itu depan rumah sampah, orang minum es buang sampahnya ke got, buang apa ke got, bekas pempes ke got. Jadi banyak nyamuk, banyak lalat juga, terus di pinggir-pinggir jalan juga. Orang kan, kita disapuin depan rumah, orang buang sampah lagi. Kalau di sini kan istilahnya agak lebih mending lah ada tempat sampah. Tapi kalau di sini kan kita dibina, untuk mengerti dengan aturan yang ada, seperti larangan membuang sampah, kebersihan lingkungan. Jadi, ayak lah itu. Terus kaitan perkembangan dengan kesehatan, mungkin di sini karena fasilitas yang ada itu cukup memadai kalau ukuran saya. Contohnya penggunaan air yang mereka pakai air pump, terus kedua lingkungan kanan-kiri yang bersih, terus dia juga menyesuaikan pola, dan kehidupan mereka ada kemajuan dibanding dengan pada saat bulan Juni mereka pindah. Ada pun pemberdayaan yang lain, seperti halnya bisa kita lihat di sebelah timur itu ada hidroponik. Hidroponik itu merupakan bantuan dari dinas pertanian, berluku tanam yang menyentuh ke sistem pertanian yang modern ya. Kalau masalah dagang di kampung pulau dan di rusun nawajati negara barat, yang sekarang saya jalani berdagang, ya awal-awalnya sih memang sepi ya. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, bahkan sampai satu bulan. Tapi saya tetap bersabar. Yang lain pun tadinya juga banyak sih yang dagang, cuman mereka tuh kurang sabar. Ya saya sih biasa berdagang ya saya jalanin aja gitu. Kalau untuk perubahan, saya bilang itu cukup baik. Dimana pada saat di daerah asal, saya hanya sebagai freelance, tapi semenjak tinggal di rusun ini ada yang mana penghasilan saya tidak tetap, sekarang saya menjadi penghasilan tetap. Dan untuk menghidupkan keluarga dan anak-anak saya itu bisa. Bisalah daripada yang kemarin saya hanya memikirkan hari esok, nah sekarang ini yang saya tinggal menunggu tanggal aja ya. Alhamdulillah gitu ya. Boleh dikatakan bisa menyimpan dan menabung untuk bayar rusun ini. Waktu di daerah asal, mereka hanya menyeberang sungai sampai sekarang kan cukup jauh. Dan adanya bis sekolah itu, mereka dapat diantar jemput. Perginya diantar, pulangnya dijemput, dan dikembalikan ke rusun. Jadi itu cukup membantu. Jadi seandainya anak-anak kita memiliki uang jajan yang cukup atau kurang, tetap masih berangkat. Tidak memiliki transportasinya lagi. Puskesmas Resuna Wajit Negara Barat Alhamdulillah sudah memuaskan, bagus pelayanannya juga, dokternya. Ibu saya juga sama kan sering berobat, karena kan darah tinggi, struk, jadi harus rutin minum obat. Kalaupun ibu saya yang gak bisa jalan, dokternya mau naik ke atas. Stensi, ngasih obat, pereksa, semua dokternya lakuin di rumah. Dokternya yang naik ke atas. Kalau buat pelayanannya sih, Alhamdulillah, bagus. Kalau dulu kan di kampung pulau harus berobat ke Puskesmas, Jati Negara kan harus naik angkot, jauh, ngantri. Kalau di sini gak terlalu antri, tinggal turun ke bawah. Kalau ibu saya yang gak bisa ke bawah, dokternya yang ke atas. Kalau buat biaya sih gratis, Alhamdulillah. Enggak bayar obat juga gratis. Kelebihan mungkin dari klinik rusun ini, jarak untuk pasien berobat lebih dekat. Di sini tuh semuanya gratis gitu. Jadi, untuk penghuni rusun gratis. Mau punya BPJS, mau tidak punya BPJS. Kalau memang mereka penghuni rusun atau domisili di sini, boleh gratis gitu. Iya, saya sih ngerasanya di sini buat ada perubahan aja sebelum di pulau, dari sebelum waktu di pulau gitu. Di pulau kan anak saya suka bandel lah, main jauh gitu kan. Kalau di sini ya, main paling ke mana? Ke pustakaan gitu. Terus anak-anak saya kan yang dewasa juga ikut kegiatan tarantaruna, ada kegiatan anak remajanya, anak-anaknya. jadi kita merasa yang tenang aja gitu, bersukurnya gitu. Jadi anak saya juga dijaga lah gitu, kelihatan ini. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.